pertama-tama kita tutup dulu layar pagar sehingga kita bisa mudah melihat ke bagian yang akan dikerjakan yaitu teras di depan yang berukuran satu setengah kali dua setengah kurang lebih kemudian atapnya juga kita potong sehingga kita bisa melihat ke ruang dalam kemudian pintunya kita lepas secara berhati-hati karena pintu ini masih akan digunakan baru kemudian kita bongkar dindingnya pada waktu membongkar kita hindari getaran yang terlalu besar karena getaran yang besar bisa merusak struktur dari beton selamat menikmati pada waktu sebelum membongkar perlu kita perhatikan apakah ada portal beton seperti yang saya list merah dalam video ini kalau portal beton semacam ini tidak ada berarti kita harus lebih berhati-hati dalam membongkarnya dan membutuhkan biaya ekstra kemudian lantai kita bongkar juga sampai pada batas yang nanti kita akan jadikan tempat meletakkan partisi ruang tamu terbuka kita kita kondisikan dengan lantai teras ya kita sudah mendapatkan ruangan yang cukup besar untuk ruang tamu terbuka berukuran dua setengah kali 275 kurang lebihnya kemudian kita pasang rangka partisi atap dalam hal ini saya gunakan balok kayu berukuran 68 dan 12 sehingga penampang-penampangnya bisa bertemu dengan sama besar dengan penampang-penampang yang kayu yang nanti akan kita temukan kemudian kita pasang lagi pintu yang tadi kita lepas dengan cara dipakukan juga jalusi kayunya kita pasang kayu yang kita pakai 612 yang sudah diserut ini saya menggunakan penutup triplek untuk menghindari debu karena disini banyak debu pada bagian atasnya juga kita tutup dengan menggunakan triplek tebal 2 cm sehingga diatas bisa digunakan sebagai tempat untuk meletakkan barang ataupun tempat untuk melakukan aktivitas kalau mau ini dia sudah selesai tampilan ruang tamu terbukanya seperti ini jadi halaman pun juga menjadi bagian dari pada ruang tamu terbuka yang masih bisa kita olah pada nantinya sementara untuk ruang duduknya untuk meletakkan meja kursi itu sudah cukup ini tampilan realnya sehingga saya bisa meletakkan meja kursi untuk menerima tamu disini sudah selesai terima kasih sudah menonton semoga bisa menjadi inspirasi selamat malam selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati Terima kasih.